Tahun 2020 ini tahun yang ajaib buat orang-orang percaya Saya juga heran apa yang Tuhan kerjakan dengan bangsa kita Bahkan gak tau apa yang Tuhan sedang persiapkan untuk kelawatan besar di tahun-tahun ke depan ini kita tidak pernah tau Yang jelas Tuhan sudah kasih sinyal, kalau dia mau datang untuk kedua kalinya, kita mesti prepare Beberapa bulan yang lalu kan saya sudah pernah cerita bahwa di tahun 2020 ini banyak orang-orang di bawah 50 tahun meninggal Saya juga gak tau fenomena apa ini, kejadian apa ini Yang saya pernah ceritakan bahwa beberapa bulan yang lalu sebelum PSBB diberlakukan virus covid ini menyebar luar biasa Itu salah satu anak rohani saya kan dipanggil Tuhan, masih di bawah umur-umur 48 Dan saya kebetulan yang ngurusin di San Diego Jadi orang San Diego-nya itu cerita bahwa tahun 2020 ini banyak sekali orang yang di bawah umur 50 tahun itu dipanggil Tuhan Dan kejadiannya rata-rata mendadak Ya gak kejadian, pokoknya banyak yang instan Bapak Ibu kan bisa denger berita di TV, banyak orang-orang terkenal, artis-artis juga banyak orang yang meninggal mendadakan Dan tidak kebetulan juga teman-teman hamba Tuhan saya juga banyak yang meninggal Saya juga tidak pernah ngerti, saya tahu mereka udah finish, tanggung jawabnya udah selesai Bagian kita yang sekarang yang masih ada di bumi ini Yang kita masih tinggal, kita mesti jaga-jaga hati Supaya jaga hati, jaga sikap, jaga perbuatan Jangan sampai ketika kita nanti dipanggil, kita gak mempunyai tanggung jawab apa-apa di hadapan Tuhan Jangan sampai kita ini didapati menjadi orang-orang yang tidak berkenan atau tidak layak Makanya kita mesti prepare hati, prepare benar-benar tahun 2020 ini Tahun yang luar biasa Di Desember tanggal 29 saya khutbah di Bekasi, saya pernah cerita Tahun depan, artinya tahun 2020 ini kita tidak akan menghadapi hal yang lebih enak Tapi ada hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa Hal-hal yang berat yang kita alamin dan ternyata kejadian sampai hari ini Dan kita percaya orang-orang yang tinggal setia dengan Tuhan Tuhan akan pelihara dengan baik Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan Tuhan akan berkati luar biasa Tuhan akan berikan kesehatan Dan Tuhan akan limpai dengan berkat, kekuatan, kesehatan, perlindungan, anugerah, kasih karunian, luar biasa Tapi kita juga harus jaga hati, jaga diri Kalau saat kapan-kapan sampai Tuhan panggil kita, kita juga harus siap Kita gak pernah tahu waktu kita dipanggil Tuhan itu kapan Dan kita selama hidup di bumi ini, kita harus benar-benar ngerti Tujuan Tuhan itu apa atas hidup kita masing-masing Panggilan Tuhan itu apa Sehingga waktu kita menghadap Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkannya semuanya Bapak Ibu, Yesus umur 30 tahun Dari 0 sampai 30 tahun Dan masa remajanya dia jadi tukang kayu Dan tidak pernah ada, pasti tukang kayu ada pesanan kayu dong Ada pesanan mebel, apalah kusen mungkin, kursi mungkin, lemari mungkin Dan sejak dia, kan dia ngajar 3 tahun setengah kan Di umur 30 tahun itu setelah pekerjaannya selesai Tidak pernah ada orang yang ditulis di Alkitab komplain bahwa Orderan mejanya mungkin, kursinya atau pekerjaan kayunya itu terbengkelai Artinya Yesus sendiri juga tanggungjawab dengan pekerjaan fisiknya selama dia di bumi jadi tukang kayu Baru 3,5 tahun dia turun ngajar Dan akhirnya disalib dan pada hari ketika dibangkitkan dari antara orang mati Artinya apa? Kita juga harus benar-benar tahu tanggungjawab kita ini sebagai orang Kristen itu apa Kita itu harus tahu loh Kita sampai hari ini dipanggil Tuhan Ditetapkan Tuhan itu punya tanggungjawab masing-masing yang berbeda-beda Jadi tidak bisa sembrono, orang Kristen sih tidak bisa sembrono, sembarangan Asal minggu ke gereja cukup Yang penting, saya kan dulu dari kecil dibesarkan sekolah Sekolah, kuliah, dapat pekerjaan atau buka usaha Saya itu dapat jodoh, kawin, punya anak, besarin anak Ngurusin suami Terus akhirnya nunggu tua, nunggu meninggal, kan nggak bisa seperti itu Tuhan ciptakan kita itu punya panggilan khusus Kalau kayak siklus hidup kita itu seperti itu Ya nunggu mati saja Itu artinya Ya pebedanya kita dengan orang dunia Kita itu dipanggil memiliki panggilan khusus yang berbeda-beda Panggilan hidup setiap pribadi kita itu berbeda-beda Nanti Waktu Tuhan panggil Tidak tahu waktunya kapan Ya semoga saja kita sama-sama diangkat Di waktu pengangkatan nanti Tapi kalau ada yang dipanggil lebih duluan Kan paling tidak kita harus bisa mempertanggungjawabkan Atas semua yang Tuhan percayakan sama hidup kita Apa itu uang Apa itu kehidupan kita setiap harinya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap minggunya, setiap tahunnya Harta benda kita Mulut kita, talenta kita, karunia kita Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita Bahkan kita juga akan ditutup pertanggungjawaban Atas segala sesuatu Yang Tuhan berikan dalam hidup kita Karena dia adalah Seorang Bos yang bijaksana Tuhan itu bos yang bijaksana Coba Bapak Ibu nanti pelajarin Kita pernah bahas ya tentang Perumpahan kerajaan Allah Seperti orang yang memberikan uang menimina Ada yang memberikan Empat, memberikan dua, dan memberikan satu Jadi Tuhan itu seperti pengusaha yang Suatu hari kita harus benar-benar bertanggungjawab Atas Apa yang dia berikan kepada kita Jadi pengusaha yang baik Kalau semakin kita bisa bertanggungjawab Tuhan akan tambahkan Semakin kita bertanggungjawab dengan apa yang Tuhan percayakan sama kita Tuhan akan tambah-tambahkan itu Contohnya saja Kalau kita setia dalam perkara kecil Bisnis sampai jadi tukang siomai kecil Siapa tahu suatu hari dapat orderan Dari luar negeri siomainya Diimpor Di ekspor Kan luar biasa Contohnya Setia dengan jualan Gelembung ikan Bisa jadi benar-benar Raja gelembung ikan yang di ekspor ke Hongkong Kalau kita setia tentang job Atau jadi tukang salon Atau jadi tukang punya toko kecil Setia dilakukan Setia melayani pelanggan Setia Ngomong dengan customer juga baik Punya tanggungjawab Tidak punya intikat yang buruk Dan semuanya dilakukan Seperti mengerjakannya untuk Tuhan Lama-lama Tuhan bertambahkan Hal yang besar Kalau hari ini mungkin Jadi Gojek atau Grab Ya apalagi hari ini kan berat sekali Untuk para Grabber dan Ojeker Tapi Ketika setia Tetap setia Pasti Tuhan Nanti bikin break itu terobosan Siapa tahu punya Rental Mobil Atau perusahaan travel Tidak menutup kemungkinan Di masa yang depan Selama kita berjalan dengan Tuhan Tuhan Sanggup Buat mucijat Karena Tuhan Hobinya adalah memberkatin Tuhan hobinya adalah Membuka jalan bagi Orang-orang Yang setia Padanya Dan Tuhan itu selalu Mulai dari hal kecil Ketika dipercayakan hal kecil saja setia 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 Tuhan akan tambah-tambahkan Apapun itu Tuhan akan tambahkan Apapun itu Tuhan akan berkatin Nah tapi Tuhan melihat kesetiaan hati kita Dan tanggung jawab Yang kita lakukan Kalau kita bisa tanggung jawab Dengan harta orang lain Maka Tuhan akan percayakan harta kerajaan surga Dengar ini Bewe Kalau kita bisa bertanggung jawab Atas harta orang lain Apapun itu Mau uang Mau pinjem apa lah Mau pinjem baju lah Pinjem setrikaan lah Pinjem chargeran Handphone mungkin Pinjem uang Pinjem mobil Pinjem motor Atau apapun juga Yang sifatnya harta orang lain Yang kita bisa bertanggung jawab Maka Tuhan akan percayakan harta Di surga buat kita Kalau kita ingin diberkatin Kita mesti bertanggung jawab Atas segala keuangan yang kita terima hari ini Atas berkat yang kita hari ini Kalau kita mau dipromosi Kita harus bertanggung jawab Dengan semua pekerjaan Yang Tuhan percayakan hari ini Apapun itu Dengarkan baik-baik Tidak pernah ada pekerjaan itu yang hina Selama pekerjaan itu baik Berkenan di hadapan Tuhan Sekalipun rendah Status sosialnya rendah Pekerjaan rendah ya Bisa saja jadi Asisten rumah tangga Mungkin jadi sopir Atau apapun juga Itu tidak rendah Itu pekerjaan mulia Sebab dengan pekerjaan kita Yang kita lakukan Dengan kepercayaan Dan tanggung jawab Penuh Pekerjaan itu Jadi sebuah penyembahan Dalam hidup kita Waktu kita lakukan dengan baik Mau ngulenin Ngadon Siomai Dengan Dengan baik Dengan tanggung jawab Dengan penuh berkat Itu orang yang makan siomai Jadi diberkatin Tuhan Atau Nyembah Atau pelayanan Atau jualan Atau buka toko Atau apapun juga Kita lakukan dengan baik Dan tanggung jawab Di hadapan Tuhan Dan di hadapan Orang lain Tuhan Itu dimuliakan Artinya Penyembahan itu Bukan hanya sekedar Kita berbahasa roh Datang ke gereja Angkat tangan Nyanyi lagu pelan Dan kita Menentasnya Bukan Penyembahan adalah Semua Kehidupan Kita Yang kita lakukan setiap hari Jadi penyembahan Buat Tuhan Salah satunya Bertanggung jawab itu Sebagai penyembahan kita Kepada Tuhan Kita meski belajar Tanggung jawab Atau segala sesuatu Yang Tuhan Percayakan kita Sampai hari ini Kita percayakan Kita lakukannya Seperti melakukan Untuk Tuhan Itu satu hal yang baik Dan Tuhan akan bisa Tuhan bisa Dipermuliakan Melalui pekerjaan kita Tuhan bisa Bekerja Makanya dimulai dari Tanggung jawab Tanggung jawab Tanggung jawab Kalau jadi istri Istri yang baik Bertanggung jawab Ngurusin suaminya Didik anak-anaknya Jadi mengatur rumah tangganya Dengan baik Ibu rumah tangga Istri itu adalah Manager yang hebat Dalam urusan rumah tangga Namanya Makanya Dinamakan Ibu rumah tangga Mereka adalah Jago yang ngatur Masalah dapur Masalah Manajemen rumah tangga Itu ibu-ibunya dapur Dan sebagai Istri ya Belajar melayani Suaminya dengan baik Sebagai suami yang tanggung jawab Cari duit Cari pekerjaan yang bagus Cari penghasilan yang bagus Bertanggung jawab Mengasih Mencintai Anak-anaknya Mencintai istrinya Bertanggung jawab Atas segala sesuatu Kalau masih single Single atau single parent Ya Belajar tanggung jawab Atas dirinya sendiri Apapun yang kita kerjakan Orang kalau bertanggung jawab Itu jadi berkat Ketika kita ini memiliki Rasa tanggung jawab Dan Respek Dengan Tuhan Punya integritas tinggi Contohnya saja Kalau kita belanja Di supermarket Dan kita single barang Dan barang itu jatuh Kebanyakan orang cuekin kan Toh juga ada SPG-nya Tapi Ketika kita ini benar-benar Memiliki rasa tanggung jawab Dan integritas Ketika barang yang kita single Pajangan Atau Apapun juga yang di supermarket jatuh Kita belajar tanggung jawab Bersihin Tenggung Terletakkan lagi di tempatnya Contohnya lagi Kalau kita jalan Di depan rumah ada Atau di gereja Atau dimanapun juga Ada sampah Ya tidak Maksudnya tidak di jalanan Sampah kita pungutin bukan Tapi ada tempat-tempat Tentukan di rumah Taruh sampahnya juga Pada tempatnya Itu belajar tanggung jawab Nyetirnya juga Yang sopan Tidak ugal-ugalan Sekitar itu dituntut Tanggung jawab Dalam segala hal Dalam segala hal Kita menjadi orang Kristen Yang bertanggung Kalau kita bisa bertanggung jawab Tuhan akan tambahkan Berkat Kelimpahan Dan promosi Pasti itu Karena Tuhan itu Melihat respon hati kita Apa yang dipercayakan Apapun yang Yang kita kerjakan itu Harus benar-benar Seperti ada Tuhan Ngerjakannya untuk Tuhan Dan Benar-benar ada Tuhan Di samping kita Memang realnya Tuhan ada Di samping kita Jadi kita mengerjakannya Dengan tanggung jawab Dan hormat Dan respect Penuh Ketulusan Itu yang membuat Tuhan akan mempromosi kita Kalau orang Kristen Memiliki kayak begini nih Orang hidupnya akan Tidak bakalan jadi Batu sandungan Buat orang lain Karena dipikirin apa Ini menyenangkan Tuhan Atau tidak Karena Kalau kita sudah Meninggal suatu hari Kita akan masuk Dalam tata pengadilan Dan Kristus Segala sesuatu Akan dipertanyakan Mungkin ada Felp yang diputer ulang lagi Dan jangan-jangan Sampai kita ini Akan merasa bodoh Dan merasa malu Karena ada hal-hal yang Selebor Hal-hal yang konyol Hal-hal yang Tidak menyenangkan Yang ternyata kita lakukan Makanya hidup kita itu Harus benar-benar Berhati-hati Sungguh Berhati-hati Tanggung jawab Dengan diri kita sendiri Tanggung jawab Dengan apapun Yang Tuhan percayakan Tanggung jawab Dengan keluarga Tanggung jawab Dengan istri Tanggung jawab Dengan anak-anak Tanggung jawab Dengan suami Tanggung jawab Dengan orang tua Semuanya yang kita kerjakan Harus benar-benar Kita kerjakan Untuk Tuhan Supaya nama Tuhan Dipermuliakan Melalui hidup kita Supaya nama Tuhan Dipermuliakan Hidup kita Itu kunci Dasar Supaya Tuhan Bekerja secara dasyat Dalam kehidupan kita Kebanyakan orang Kristen itu Kebanyakan saya punya Teman-teman bos Nggak mau memperkerjakan Orang pegawai Kristen Karena apa? Alasannya banyak Katanya Pak saya meski Ijin ya Pulang ya Kenapa? Karena nanti saya ada kebaktian Pulang lah Terus nanti kalau ditegur Katanya Bos kok nggak punya kasih Mau cashbone Katanya Nggak ada kasih Kok pelit Jadi orang Kristen kikir Kan nggak masuk surga Banyak alasan Kenapa orang-orang Saya punya Beberapa teman Bos Pengusaha Dia nggak memperkerjakan Orang Kristen Karena apa? Kelakuannya Tidak jadi berkat Seandainya Orang Kristen Di hidupnya jadi berkat Dia bisa dipekerjakan Dimanapun Berada Dan dia bisa jadi berkat Buat orang lain Tapi kadang Para teman-teman pengusaha itu Lebih banyak Lebih memperkerjakan Kaum profesional Karena mereka lebih Tanggung jawab banget Terhadap pekerjaannya Dan dia punya Profesionalismenya Tinggi sekali Integritasnya juga tinggi Untuk orang profesional Makanya mereka memperkerjakan Dibanding orang Kristen Dikit-dikit Alasan ini Nanti kalau dilarang Katanya nggak ada kasih Repot juga Kita nggak boleh seperti itu Kita harus bener-bener Tanggung jawab Dengan Apapun itu Hal sekecil apapun Kita harus kerjakan dengan baik Seperti Bekerja Untuk Tuhan Amen Tuhan Umberkadi